Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dada saya busung, dia perutnya yang busung Busung abang-abang jerakking Bisa ada bulu Chris gitu ya Ini saya ingin memperkenalkan sosok yang selama ini selalu ada di belakang kamera video video atau konten-konten Duraki Chris dah Chris kita langsung aja deh Saya mau tanya Pertama kali ikut kita ikut tim Duraki Mancing ke laut Lu mabok kan? Wah kalau itu suh sebetulnya rahasia Cuman gimana ya malu untuk diwakan Seingat saya saya buka aja gitu ya Parah maboknya Sama sih sama Kamu mabuk kan? Saya juga mabuk Bedanya kamu mabuk laut Saya mabuk di laut Lalu itu Perasa aja gimana sih? Itu sebetulnya pengalaman pertama dalam hidup saya ya Pertama kali berangkat mancing Dengan mabuk yang gak ada Saya pernah nemuin dalam hidup Itu sampai saya tidur pun tidak bisa Pengen pulang Pernah kan orang-orang punya Apa ya? Pernah nonton film yang Orang-orang Apa? Terdampar di lautan gitu ya Itu kan sampai ngerok-ngerok Kapal Itu kealamin sama saya Sambil Pengen pulang Pengen pulang Aslinya itu Pengalaman sih Dan sebagai catatan Itu hari pertama Sementara kita mancing 3 hari 2 malam Kebanyakan ya Pas waktu itu kan Kebetulan nih Saya mabuk itu udah parah banget Saya tidur Bangun Tidur bangun Yang terakhir saya aneh Saya ngeliat ada orang bergeletak di bawah Ternyata kangkapnya juga mabuk Cuman mabuknya itu berbeda gitu Kalau saya mabuknya mungkin Mabuk laut Saya mabuk di laut Sampai sana kan Saya belum pernah dalam hidup Minta tolong sama saudara Kemarin saya minta tolong Sama uak saya Jadi setiap ini Uaaah Uaaah Biasanya kalau ketemu di rumah Uak gak pernah nanya Di laut kan tiba-tiba Anget yang waaah Itu pengalaman yang Ya selama 3 hari ya Tapi hari terakhir aman Aman Intinya sih buat temen-temen Kalau gak pengen mabuk di laut Pertama jaga kondisi ketika mau mancing Mungkin waktu itu juga kita persiapan Selalu mepet Ditambah mungkin Belum terbiasa Sehingga akhirnya Mabuk di laut Udah kalau misalnya kita berangkat Dengan fisik yang sehat Mental yang kuat Mental yang ready Ditambah mungkin juga Bila perlu Ya Ya Kita support pakai obat-obat anti mabuk Kenapa gak juga Karena kalau kita udah jauh-jauh ke laut terus mabuk Ruh Gidom Kita gak mancing Yang pasti Duraking Jangan kasih kendor Ya Oke guys Saya harus jujur Bahwa kalau mancing di tengah laut itu Butuh fisik Butuh Pemahaman tentang ombak dan lain-lain-lain Buktinya sahabat saya Krista yang seharusnya Dia take gambar dan lain-lain Saat ini Karena dia pertama kali bro Pertama kali datang mancing dan langsung di SMR Sedikit kesulitan Mungkin sedikit harus adjustment dan lain-lain Sehingga Akhirnya dia harus Lebih banyak istirahat dibanding kita Tapi dibanding Tapi besar lagi aman kan bro? Aman Aman oke bro? Oke